Ibu saudara aku yang dikasihi Tuhan dengan mengucap syukur kepada Tuhan, kami sangat bersuka cita boleh bersekutu dengan Amang Inang di jemaat ini. Seperti kita dengar tadi, saya sendiri pendeta Victor Tinambunan melayani sebagai sekretaris jeneral HKBP dan Inang Borupangaribuan dan dikaruniai Tuhan kepada kami dua anak, satu perempuan, satu laki-laki dan anak kami perempuan juga guru sekolah minggu beberapa bulan ini di gereja ini. Oleh karena itu Amang Inang, kami yang melayani di kantor pusat HKBP, Opwe Porus HKBP dan juga Bapak Ibu Kadep menyampaikan salam hangat kepada Amang Inang Parhaladu dan Ruas HKBP di sini. Khoras Madihita Saluna. Marilah kita menyambut firman Tuhan khutbah hari ini, tertulis dalam Injil Matius Pasal 9 ayat 18 hingga ayat yang ke-26. Beginilah firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjama jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asalku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, Teguhkanlah imanmu khayanaku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia, setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikian firman Tuhan. Saudara kun dikasihi Tuhan di beberapa jemaat yang ibadah tengah sebelas, siang seperti ini, apalagi dengan suasana yang sangat sejuk, dengan asih. Saya biasanya memulai dulu dengan kesimpulannya. Karena saya beritahu ke ibu-ibu hari Jumat yang lalu, di banyak jemaat, ada orang yang sangat-sangat sulit tidur di rumahnya, tapi ketika tiba di gereja sekitar 10-20 menit, sudah mulai mata ini ditarik dan ngantuk, dan tiba pada hokbah sudah tidur pulas. Dan pernah, saya juga beritahu hari Jumat yang lalu, saya sendiri pernah berhokbah sebelum COVID, dan saya melihat seorang bapak sejak awal hokbah, tertidur pulas sampai selesai hokbah, ketika salaman, dulu sebelum COVID masih ada salaman di depan gereja, saya tanya, Pak Sabatak waktu itu, cepat sekali dijawabnya, Pak Pendeta ini gimana, sedangkan di rumah kita enak tidur, apalagi di rumah Tuhan, katanya pula. Jadi kemarin saya sudah sampaikan ke kalau ada warga jemaat yang tertidur, tidak usah kita ganggu, ya biarlah itu sumbang si gereja kita, siapa tahu sulit tidur di rumahnya, paling tidak di gereja bisa tidur. Kita doakan, di mimpinya dihantar khotbah itu, minimal paling sedikit. Tapi sejauh mata saya memandang, puji Tuhan, semua masih segar, tidak ada yang nampak mengantuk, tapi biarlah saya sampaikan intinya dulu, kesimpulannya untuk bisa memudahkan kita memahami firman Tuhan hari ini. Setelah mendengar firman Tuhan ini, sedikitnya ada tiga hal Bapak Ibu yang kiranya boleh menjadi bagian hidup kita, betul-betul menjadi perenungan dalam hidup kita, menjalani hidup kita ke depan. Yang pertama setelah mendengar firman Tuhan ini, kiranya iman kita semakin teguh kepada Tuhan. Itu yang pertama dan terutama. Dan yang kedua, karena kebaikan Tuhan, karena mujizat Tuhan yang nyata sejak dulu sampai sekarang, kiranya menggerakkan kita untuk tetap bersuka cita, di dalam Tuhan. Itu nomor dua. Dan yang terakhir nanti nomor tiga, sekiranya, atau jika kita merasa bahwa doa kita, yang kita harapkan dari Tuhan, tetapi tidak dikabulkan, marilah kita tetap teguh beriman, dan tidak mengurangi sedikitpun suka cita kita di dalam Tuhan. Ini pesan firman Tuhan pada hari ini. Kalau kita mendengar cerita tentang penyembuhan, yang Yesus lakukan ini, dan bahkan membangkitkan seorang perempuan yang sudah mati. Saya yakin betul bahwa kita yang hadir di gereja ini sekarang, dari segi pengetahuan, kita sudah mendengar ini, sejak kita sekolah minggu. Kita sudah mengetahui, bagaimana Yesus, melakukan begitu banyak mujizat, menolong banyak orang, menyebukkan banyak penyakit, bahkan membangkitkan orang mati. Bukan hanya perempuan yang disebutkan dalam firman Tuhan ini, kita juga sudah mendengar, Lazarus yang sudah mati juga dibangkitkan oleh Tuhan. Dalam artian soal kemampuan otak kita mencerna mengingat, itu pasti sudah hampir semua kita mengetahuinya. Dan bagaimana kita menggunakan pengetahuan ini sesungguhnya, untuk betul-betul pada hari ini, yang paling penting bukan hanya konsumsi otak kita, tetapi betul-betul menjadi bagian dari, apa namanya, yang harus terus-menerus kita rawat, supaya firman Tuhan ini, mengakar di dalam hati kita masing-masing. Walaupun masih penting sebetulnya, otak yang Tuhan anugerahkan ini, kita pergunakan untuk betul-betul bisa menghayati, memahami firman Tuhan ini. Tetapi bukan itu yang paling utama. Menggunakan nalar otak yang Tuhan anugerahkan ini, untuk menolong kita memahami betul firman Tuhan, secara khusus mujisat-mujisat yang Tuhan kerjakan. Saya sengaja sampaikan ini, sebelum kita melihat ketiga pokok yang tadi, kami lama mengajar di SDT HKBP, dan sempat juga bertemu dengan orang pendeta, Liston Butar-Butar. Sekitar delapan tahun yang lalu, ada seorang dosen tamu berkunjung dari Jerman ke SDT HKBP, dan beliau menggambarkan betapa dahsyatnya perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, terkhusus teknologi kedokteran. Beliau menjelaskan bagaimana teknologi kedokteran sekarang sudah berhasil mencangkokkan beberapa organ tubuh, terutama kornea mata sudah berhasil dicangkokkan, ginjal sudah berhasil, paru-paru, jantung, dan sampai sekarang otak memang belum bisa dicangkokkan, dan beliau waktu itu memprediksi bahwa saatnya yang tepat, mungkin juga otak manusia akan bisa dicangkokkan dari orang yang sama, orang yang satu ke orang yang lain. Dan sesudah itu terjadi, kami para mahasiswa, dan beberapa dosen diskusi, dan tiba satu kesimpulan, kalau ini nanti berhasil, kalau satu saat otak manusia bisa dicangkokkan dari orang yang satu ke yang lain, barangkali donor yang akan dicari adalah dari Indonesia. Dan alasan waktu itu teman-teman argumennya, karena otak orang Jerman, sudah orang Amerika, Jepang, sudah terlalu banyak dipakai, sudah hampir aus, tapi datanglah mencari donor ke Indonesia, karena orang Indonesia pada umumnya belum memakai maksimal otaknya. Nah, jadi kita pada saat ini dianugerahi Tuhan, nalar yang mantap, orang-orang Kristen Batak dari segi kemampuan intelektual, kita bersyukur kepada Tuhan berbeda. Lihat saja, orang-orang Batak dimanapun, pada umumnya orang-orang Batak itulah orang-orang yang pintar, jarang sekali ada orang Batak yang bodoh. Yang membodoh-bodohi ada satu-dua orang. Kalau itu mungkin kita ajaklah supaya bertobat. Nah, sekarang nalar yang Tuhan anugerahkan yang mantap ini. Pengetahuan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, karena kita semua sudah mengetahui apa yang Tuhan telah kerjakan dulu. Penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan, sudah kita ketahui. Mujisat-mujisat Tuhan, sudah kita ketahui bersama. Tinggal sekarang bagaimana kita menggunakan nalar pengetahuan yang Tuhan anugerahkan ini. Supaya pemberitaan firman Tuhan ini betul-betul menginspirasi kita semua. Ada pelajaran berharga dari firman Tuhan yang kita dengarkan bersama pada hari ini. Kita mengetahui bahwa seorang yang terhormat, disebut dalam firman Tuhan ini tadi adalah seorang kepala rumah ibadah. Dari segi kehidupan sosial, ini orang adalah seorang yang terhormat. Tetapi seorang yang terhormat ini datang kepada Yesus dan dia menyembah Yesus. seorang terhormat tetapi menyembah Yesus. Ini menunjukkan kerendahan hati. Meskipun terhormat dari ukuran manusia, tapi ketika berhadapan dengan Tuhan, dia menunjukkan kerendahan hatinya. dan seorang terhormat ini kepala ibadah ini datang kepada Yesus dengan iman yang kokoh. Karena kita tahu dia berduka. Dia sedang kebingungan juga mungkin karena anaknya perempuan sudah meninggal. Tetapi dengan imannya yang teguh. Dia datang kepada Yesus menyembah dan memohon supaya Yesus datang dan menghidupkan anaknya. dan kita mendengar kabar baik bahwa Yesus memenuhi permintaan orang terhormat ini. Yesus dikatakan di sini bangkit dan mengajak murid-muridnya untuk pergi. Dan di tengah jalan kita mendengar juga ada seorang perempuan yang malang yang datang mendekat kepada Yesus. Jadi Yesus sebetulnya sudah berangkat dari satu tempat ke satu tempat yang dituju tetapi di tengah jalan ada seorang perempuan supaya kita lihat juga belajar dari peristiwa ini memang ada tujuan Yesus satu tempat tertentu tapi ada seorang perempuan juga yang datang dengan imannya ini juga perempuan mendapat perhatian dan kasih karunia Tuhan Yesus. Yesus tidak melewatkan begitu saja meskipun tujuannya sudah jelas tetapi Yesus dengan kasihnya juga mendengar. karena kita ketahui bahwa perempuan ini luar biasa penderitaannya. dikatakan dalam firman Tuhan ini sudah menderita pendarahan selama 12 tahun kurun waktu yang sangat panjang menderita dan pastilah perempuan ini sudah kehabisan hartanya miliknya untuk pengobatannya ke tabib dan lain sebagainya tetapi yang paling menyedihkan penderitaan perempuan ini dia sudah sakit menderita secara jasmani fisik tetapi perempuan ini adalah najis masuk ke pelataran baik suci menurut hukum agama Yahudi lengkaplah sudah penderitaan perempuan ini secara sosial dia disingkirkan secara fisik dia menderita dan satu hal yang menjadi pelajaran berharga bagaimana Yesus memberi perhatian kasih karunianya ke perempuan ini kita lihat bedanya dengan orang terhormat tadi bahwa kepala rumah ibadat ini datang kepada Yesus menyembah dan menyampaikan permohonan dan Yesus mengabulkan perempuan ini sama sekali kita dengar tadi tidak ada permohonannya kepada Yesus ya Tuhan tolong saya perempuan ini tidak mempertahukan ya Tuhan saya sudah 12 tahun menderita tolong saya sembuhkan saya kata-kata permohonan seperti ini tidak kita temukan tapi dengan keyakinan perempuan ini dia mendekat kepada Yesus dengan iman yang teguh walaupun dia tidak meminta tolong dengan kata-kata tetapi ada satu kerinduan yang mengalir dari imannya yang kokoh kepada Tuhan dikatakan dalam ayat 21 asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh dan iman yang seperti ini dipandang Yesus sebagai iman yang sangat tangguh iman yang sangat kokoh itu sebabnya kita mendengar kabar baik bagaimana Yesus menjawab perempuan ini ayat 22 teguhkanlah hatimu hai anakku imanmu telah menyelamatkan engkau dan Alkitab bersaksi perempuan ini pada saat itu juga sembuh dari penyakitnya inilah peristiwa yang terjadi dulu inilah mujizat yang Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang beriman tangguh beriman yang sungguh-sungguh dan sesudah perempuan ini sembuh Yesus melanjutkan perjalanannya dan dari ayat yang terakhir tadi kita juga mendengar bahwa anak perempuan yang sudah meninggal ini juga dihidupkan kembali oleh Yesus itulah karya Yesus itulah mujizat yang nyata pada zaman Yesus seperti diwartakan di dalam firman Tuhan pertanyaannya sekarang apa pesan firman Tuhan ini dalam kehidupan real kehidupan konkret kita keseharian dan itulah yang tadi sejak awal saya sampaikan tiga hal yang perlu kita ingat tidak perlu kita terganggu karena dia itu juga bagian dari berkat Tuhan kelahirannya juga mujizat Tuhan jadi ketika kita mendengar suaranya mari kita juga bersyukur karena Tuhan menciptakan anak-anak ya tapi kalau dia juga apa namanya diam supaya kita konsentrasi bisa juga ya terima kasih tetapi seringkali kita menjadi terganggu tetapi asal kita ingat itu tadi itu sudah diduakan opungnya dari dulu supaya lahir sudah banyak keluarga yang mendoakan waktu mengadati dulu dan memang tugasnya untuk teriak tugasnya untuk tertawa ya itu dia kecuali kalau kita sudah dewasa seperti itu itu perlu di ya kalau dia tugasnya itu nah sekarang seperti di awal tadi inti pokok pemberitaan firman Tuhan ini apa yang menjadi pesan firman Tuhan ini bagi kehidupan kita keseharian karena kita percaya Kristus yang melakukan mujizat ini dahulu kala ada Kristus yang sama yang terus menerus melakukan mujizat terus menerus menganugerahkan kasih karunianya kepada setiap kita yang hadir di sini kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti itu sebabnya perenungan kita yang pertama tadi kiranya iman kita semakin teguh kepada Tuhan karena apa yang Tuhan kerjakan dahulu kepada orang-orang yang mengimaninya sama halnya Tuhan juga melakukan perkara-perkara besar melakukan mujizat-mujizat di dalam kehidupan baik yang nyata di hadapan mata kita mungkin juga yang tidak kita sadari tetapi yang pasti Kristus yang mengasihi baik putri seorang yang terhormat ini Kristus yang memberikan kesembuhan kepada seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini adalah Kristus yang sama yang setia mengiringi perjalanan hidup kita hari demi hari hingga pada hari ini sebab kita percaya bahwa sesungguhnya Tuhan itu jauh lebih mengenal kita ketimbang kita mengenal diri kita sendiri dan Tuhan yang kita percaya itu yang kita imani itu jauh lebih mengetahui apa yang terbaik dalam hidup kita ketimbang kita mengetahuinya dan lebih dari itu Tuhan yang mengasihi kita itu jauh lebih mengasihi diri kita sendiri ketimbang kita mampu mengasihi diri kita sendiri itu sebabnya perempuan ini yang tidak diminta pun Yesus tahu apa yang dia butuhkan ada begitu banyak hal yang sesungguhnya tidak kita minta tetapi Tuhan melihatnya sebagai sesuatu yang kita butuhkan biarlah kita kembali dari rumah Tuhan dalam ibadah kita menjadi orang-orang yang betul iman kita disegarkan ulang kembali akan kebaikan Tuhan pemeliharaan Tuhan akan mujisat mujisat yang masih terus Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita dan yang kedua melihat mengimani apa yang Tuhan lakukan baik seperti yang diberitakan dalam firman Tuhan ini maupun di dalam pengalaman real kita keseharian supaya kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan tadi dalam jam 8 saya sudah berhukumat saya sudah sampaikan saya menjalani kota-kota kecil Indonesia ini kota-kota besar pagi-pagi saya seringkali di lalu lintas amati teman-teman orang-orang di keramaian ada tidak sedikit orang Amang Inang yang sebetulnya secara fisik sempurna pakaiannya bagus-bagus sisiran mantap kenderaan naik sepeda motor mobil tapi ada beberapa orang agak sulit wajah ini digambarkan karena mungkin terlalu banyak yang dipikirkan terlalu banyak beban mungkin sedang stress dan lain sebagainya jadi sifat maku paman akka perdopanon alani borak nasi pikiran alani stresna et juga ini bahasa sahan bahasa sahirana amat tawdo manangguk sudi balajon ide kayon sudi karena tidak ada keluar aura sukacita tidak terpancar aura damai sejahtera tetapi orang-orang yang betul-betul mengimani akan kuasa Tuhan masih sedang berlangsung dalam hidup ini itu dengan sendirinya memberikan sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini sukacita yang tidak bisa dibeli dengan uang sukacita yang sungguh-sungguh mengalir dari sumber utamanya yaitu Kristus yang kasihnya sempurna itu mengapa ini penting karena sesungguhnya kadar sukacita kita di dalam Tuhan itu menentukan seluruh gerak hidup kita keseharian siapapun diantara kita yang senantiasa bersukacita karena Tuhan karena kita menghitung segala kebekat Tuhan berkat-berkat Tuhan yang kita alami setiap hari ketika sukacita dalam Tuhan selalu bagian dari hidup kita ini juga akan mencerminkan ekspresi wajah kita masing-masing kadar sukacita kita juga akan menentukan kualitas kata-kata kita yang juga akan menyemangati orang lain akan memberikan sukacita bagi orang lain karena orang yang bersukacita akan terhindar dari kehidupan yang serba negatif orang yang bersukacita akan terhindar dari sungut-sungut orang yang bersukacita dalam Tuhan akan terhindar dari banyak menuntut tapi orang yang bersukacita dari kata-katanya pun akan menginspirasi orang lain akan menyemangati orang lain akan mengalirkan sukacita bagi orang lain dalam tutur kata termasuk di dunia media sosial yang sekarang saya kurang tahu Jakarta ini pusat media sosial dan terus terang kita yang mengikuti media sosial grup-grup whatsapp grup-grup WA walaupun namanya grup Kristen terkadang kita miris meruntuhkan semangat menyindir akan asing lihat media-media sosial facebook yang lain banyak sekali sebetulnya yang justru tidak memancarkan sukacita di dalam Tuhan Bapak Ibu saya juga di facebook apa sekarang 5 ribu gak bisa lagi add friend jadi saya sesekali baca juga mengisi sesekali tapi baca dan mulai dari remaja pemuda sampai lansia ada di facebook saya pernah baca pagi-pagi seorang remaja kita Kristen pagi-pagi jam 7 Bapak Ibu ada satu kalimat di dalam facebooknya pagi-pagi dia tulis kecewa tingkat dewa baru pagi-pagi jam 7 sudah kecewa tingkat dewa bagaimana lagi nanti jam 12 saya gak tahu kecewa tingkat apa lagi ini jam 12 karena tantangan akan semakin banyak persoalan akan semakin banyak dan ada juga saya ingat saya sampai sekarang saya ingat karena bagi saya melekat di otak saya juga pemuda kita jam yang sama di facebook juga ditulis dua kata singkat andilau apapun ini saya ingat nama orang tapi ditulis di bawahnya antara dilema dan galau juga pagi-pagi sudah galau Bapak Ibu supaya betul-betul firman Tuhan ini tidak hanya masalah masa lalu tidak hanya tertulis di Alkitab orang yang menikmati menerima kasih karunia Tuhan orang Kristen yang masih melihat dengan jernih bahwa hidup ini adalah mujizat ini akan mendorong kita untuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan dan seluruh aktivitas kita keseharian gerak hidup kita keseharian akan juga memancarkan suka cita besok teman-teman yang masuk di medsos kita gantikan kata-kata yang meruntuhkan semangat yang seperti ini kata-kata yang apa namanya yang memancarkan kegalauan dan lain sebagainya kita ganti dengan kata-kata yang menunjukkan suka cita kita di dalam Tuhan tuliskan ayat-ayat Alkitab di media sosial kita di grup-grup kita di Facebook di IG hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan marilah kita bersorak sore dan bersuka cita supaya hati kita juga sepanjang hari betul-betul bersinar bersuka cita dan orang-orang yang mungkin sedang galau dengan firman Tuhan yang kita taburkan kita sampaikan kita menyalurkan suka cita kepada orang lain dan seperti firman Tuhan ini Yesus sendiri seringkali mengambil prakarsa untuk menjumpai umatnya bukan terutama umat yang mencari Tuhan tapi seringkali Tuhan justru yang hadir mengambil prakarsa untuk menemui orang-orang yang dikasihinya terutama Amang Inang yang tinggal di Jakarta ini hampir sama dengan Medan sibuk mencari Tuhan dengan ibadah-ibadah yang beraneka ragam di Medan sekarang ada namanya GKM yaitu gereja keliling Medan semua di jalaninya dari HKBP GKPS GB dan lain sebagainya dan saya dengar juga di Jakarta ada GKJ gereja keliling Jakarta semua gereja dijalani dan dibanding-bandingkan tiba-tiba dia datang menghukumi bahwa di HKBP itu tidak ada roh kudus agak memang menghukumi saudara yang dikasihi Tuhan di gereja manapun Kristus hadir Kristus mengambil prakarsa untuk menjumpai kita dan Tuhan tahu persis apa yang terbaik biarlah dengan mendengar kabar sukacita hari ini betul-betul kita kembali ke kehidupan kita nanti dari ibadah ini sebagai orang-orang yang bersukacita di dalam Tuhan yang terakhir yang terakhir yang ketiga sebelum akarungan adong namodohodok parpudima yang ketiga tadi saya sampaikan sekiranya kita merasa doa kita merasa apa yang kita harapkan dari Tuhan tetapi tidak terkabul bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan meski demikian marilah kita tetap beriman teguh dan tetap bersukacita di dalam Tuhan karena seperti di awal tadi bahwa Tuhan jauh lebih mengetahui apa yang terbaik dalam hidup kita ketimbang kita mengetahuinya apabila kita bertanya-tanya mengapa dulu Yesus menyembuhkan orang yang sakit ini mengapa Yesus mengabulkan permohonan orang yang datang kepadanya ini mengapa permohonan saya tidak dikabulkan saya bapak ibu seorang yang yang beri dari orang yang akhirnya bergeris mengapa di bersamaan ber snapshots berada orang alsam orang jauh apakah hijau masih bisa sensibilرت basis untuk untuk bersama ketemu HP sehat, makmur Sejahtera Kita sudah berdoa Dengan sungguh-sungguh Dan kita melakukan yang menjadi Bagian kita sebenar-benarnya Sebaik-baiknya Selebihnya adalah pekerjaan Tuhan Sekiranya ada yang kita kasih Yang sedang sakit, sudah usaha Maksimal, sudah berdoa dengan Sungguh-sungguh Mari kita camkan dalam hati Sudaraku Bahwa kekuatan Kemampuan menanggung derita Itu pun datang Dari Tuhan Atau Yang ada di kita Jangan-jangan persoalannya Ada sesuatu Yang harus kita koreksi Berkomunikasi dengan hati Di buku sederhana ini Saya tuliskan satu kisah Dan banyak pendeta yang sudah membaca Tadi saya bilang Sekiranya pendeta membaca buku saya Dan mungkin sudah dihukbahkan Ini hanya untuk menyegarkan ulang Ada seorang pemuda yang Sudah berusia 52 tahun Sebetulnya dia juga berkerinduan Untuk menikah Dan orang tuanya Bolak-balik hanya itu saja Keluhannya Dan dia sudah sungkan Kembali ke rumah Karena setiap kali pulang rumah Pertanyaannya hanya satu Jadi ada seorang perempuan Yang Ini Laki-laki yang 52 tahun ini Sebetulnya dia sudah suka Tapi beda usianya 16 tahun Jadi Terima kasih Apakah saudara sudah melakukan dua B Apa itu Pak Pendeta B yang pertama Apakah saudara Sudah Berdoa Cepat sekali dijawab Kalau dua Pak Pendeta Sudah tidak terhitung Saya seringkali Pak Pendeta Jujur saja Jam 4 pagi saya bangun Dan berdoa Satu jam terkadang Saya mencucurkan air mata Supaya Tuhan memberikan jodoh kepada saya Ibu saya apalagi Berjam-jam tiap hari berdoa Sudah banyak keluarga yang berdoa Oh baik Kalau begitu Bagaimana dengan B yang kedua Apa itu Pak Pendeta Apakah saudara sudah berusaha Cepat juga dijawab Usaha juga Pak Pendeta sudah kandas Saya sendiri tidak sungkan Tidak malu-malu Untuk Apa namanya Menuliskan di media sosial saya Bahwa saya ini Single dan mencari jodoh Saya pernah Waktu itu Koran masih ada Tertulis Biro Jodoh Itu pun saya sudah tempuh Sudah dituliskan Dan panitia kecil di NHKBP Sudah dibentuk Tapi gak ada juga Jadi kalau usaha Pak Pendeta itulah Sudah maksimal Pendeta memang mengatakan Biasanya dalam hidup ini Kalau sudah berdoa sungguh-sungguh Sudah berusaha sebaik-baiknya Sebenar-benarnya Biasanya sudah dapat Tapi tunggu dulu Kira-kira syaratnya apa Dan dengan santai Pemuda ini mengatakan Si Doli-Doli 52 tahunan Ya sebetulnya Pak Pendeta Sudah gak terlalu muluk-muluk Syaratnya gak terlalu banyak Ya bagaimana lah Pak Pendeta Saya sudah 52 tahun Sebentar lagi sudah mau lansia Tapi ya Paling tidak Pak Pendeta Perempuan ini yang pertama cantik Yang kedua sarjana Yang ketiga anak orang kaya Ada kira-kira 10 daftar ini Agak susah dapat di dunia ini Dan Pendeta Dengan cepak berkata Kalau gitu saya temukan Saudara masih membutuhkan Satu lagi B Apa itu Pak Pendeta Supaya sepat B yang ketiga adalah Saudara perlu berkaca Perlu bercermin Karena apa? Karena dia Sudah 52 tahun Dan sebenarnya anak muda ini Belum Apa namanya Sampai ke kategori ganteng Masih agak mendekati Ganteng Padahal dia mencari yang cantik Sudah menjelang lansia pula Yang kedua sarjana Dia pun dulu D3 IP-nya pun 2,2 Tapi harus sarjana Dan yang ketiga Dan ini berbahaya Siarat nomor tiga ini bahayanya Dia bilang anak orang kaya Tua kaburuta Tua kaburuta Malu adong Bawa siarat Nah anak orang kaya Coret dari daftar Karena ini Lain ini motivasinya Dalam hatinya laki-laki seperti ini Sederhana Kalau nanti mertuaku ini mati Sama kami ini semua harta ini Katanya Jadi Jadi Melosongonodo masalah Mungkin 52 tahun Naib Dan dapok Alapagudaku siarat Ya mungkin ini Tidak hanya berkaitan Dengan soal juru Tetapi ini bisa Dalam bentuk Harapan-harapan Kita yang lain Apa yang kita Dambakan lama Apa yang kita rindukan Yang kita doakan Tetapi tidak Kita terima Yang pasti Sudaraku yang dikasih ituan Dia lebih mengetahui Apa yang terbaik bagi kita Kalau masalahnya ada di kita Mengapa yang kita harapkan Mengapa yang kita dambakan Tidak kita terima Ada kalanya Di hadapan Tuhan Kita harus bertanya Tuhan Kalau ini bukan yang kau kehendaki Aku percaya Bahwa engkau akan memberikan yang terbaik Bagi saya Gabiraguduau atik nasianodo Tangiyang nahya Beredar Saya jakar tau Duhulalai Sapiyadong tersimpan di HPku Tangiyang nih Nasongonon nong liling Dang dapok jodoh Gabir Beredar viral Doa seorang yang mencari jodoh Gabir hirana Gimana mengatur tuhatai Soongon matangiyang nih Sapiyadong di HPku Ya Tuhan Kalau dia memang jodohku Satukanlah kami dalam kasihmu Mantap Alai baris paduahonon Memulai pertanyaan Tetapi sekiranya Dia tidak mau berjodoh Dengan ku Ya Tuhan Engkau berkuasa Mengubah hati Jodohkanlah kami Kalau dia jodoh orang lain Putuskanlah ya Tuhan Dan jodohkanlah kami Sekiranya dia tetap Tidak bisa berjodoh Dengan diriku Biarkanlah dia tetap Tidak berjodoh Sama seperti diriku Dan ketika dia menyerah Bahwa dia tidak dapat jodoh Ya Tuhan Pakailah kesempatan itu Untuk menjodohkan kami Jadi Putar-putar Tangiyang naong Naikotu hatai do Menyesuika diri tu iban Ababohama Pardabokni Tetapi Kalau orang Yang mengenal Beriman teguh Kepada Tuhan Doanya pasti berbeda Doanya akan seperti ini Soalnya kalimat Nafar jodoh Yang aman Tapi Ya Tuhan Kalau dia memang jodohku Satukanlah kami Dalam kasihmu Tetapi Sekiranya kami Tidak jodoh Berikanlah yang terbaik Bagi saya Dan bagi dia sendiri Ikonodo tangiyang Nina Porsche Amin Dalam bentuk yang lain Ini bukan hanya Masalah perjodohan Tetapi mungkin Ada kerinduan-kerinduan kita Yang sampai hari ini Tidak terpenuhi Yang pasti Tuhan mengetahui Yang terbaik bagi kita Atau mungkin Ada sesuatu Di bagian kita Yang harus kita koreksi Yang perlu Kita perbaiki Supaya Betul-betul Kita tetap Bersuka cita Seperti yang tadi Kita sampaikan Tetapi keraguan Bahwa Tuhan Tidak peduli Sekarang itu jelas Bagi kita Karena Tuhan sendiri Selalu Memberikan Yang terbaik Bagi kita Tetapi yang terakhir Sekali Supaya mujizat Betul-betul Kita pahami Dengan benar Sejak di Alkitab Sampai sekarang Sampai ke depan pun Mujizat yang dari Tuhan Itu selalu Sesuai dengan Kehendak Tuhan Itu selalu Membawa kebaikan Bagi diri sendiri Dan selalu Membawa kebaikan Orang lain Ini Mengukur Mujizat dari Tuhan Karena seringkali Orang Mengatakan Suatu mujizat Padahal bukan mujizat Karena ini Mengakhiri Saya ambil Pengalaman juga Ada seorang SMA Yang kelas 3 Ujian Dan Ketika dia Keluar dari ujian Dia mengapalkan Tangan ke teman-temannya Berteriak Mengatakan Mujizat Terjadi hari ini Sampai 3 kali Mujizat Teman-temannya Satu kelas heran Tiba-tiba Anak ini Ngomong Mujizat Dia sendiri Tidak pernah Gereja Doa pun Tidak pernah Tiba-tiba Dia ngomong Mujizat Ditanya Mujizat apa Yang terjadi Dan dia Bersaksi Tadi pagi Sebelum Mujian Saya bangun Jam 5 Berdoa Satu jam Sampai jam 6 Supaya Mujizat Tuhan Boleh terjadi Dengan Ujian ini Ibu saya Minggu yang lalu Kasih persembahan Khusus di gereja Supaya Saya didoakan Mujizat Tuhan Terjadi Dalam ujian ini Dan betul-betul Mujizat itu Terjadi hari ini Ketika Ujian tadi Saya Bisa Leluasa Nyontek Dari catatan saya Dan Guru saya Lalu lalang Dari kiri kanan Seolah-olah Tuhan menutup Mata guru saya Sehingga Saya bisa Menyalin Dari catatan saya Dan saya yakin Saya bisa dapat Nilai 9 Atau nilai 10 Sudara aku Ada generasi muda Disini yang kuliah Ada anak-anakmu Yang masih SMA Atau kuliah Ini Bukan Mujizat Ini 100% Tipu muslihat Karena apa Ini akan Membangun Generasi kita Di fondasi Yang keropos Jangan-jangan Bangsa ini Terpuruk Lama Hanya karena Sudah dibudayakan Sejak SD pun Sudah mencuri Sampai kuliah pun Sudah plagiat Dan Dia sedang Membangun Fondasi Yang keropos Bagi Anak-anak Tuhan Mujizat itu Artinya Saya Hanya Manusia Terbatas Otak Saya Kecil Tetapi Diberi Kesempatan Untuk Bisa Memikirkan Perkara-perkara Besar Lebih Baik Nilai Akademisnya 7 Atau 8 Hasil Doa Dan Perjuangan Ketimbang Nilai 9 Nilai 10 Dari Hasil Curian Mujizat itu Selalu Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Selalu Membawa Kebaikan Bagi diri Sendiri Selalu Membawa Kebaikan Bagi Orang Lain Itu yang Kita Dengar Dari Firman Tuhan Matius Matius 9 Ini Dan Itu yang Sudah Kita Alami Kita Bisa Hidup Sampai Hari Ini Ini Adalah Juga Mujizat Tuhan Yang Terjadi Yang Kita Alami Hari Demi Hari Sekali Lagi Dengan Mujizat Dengan Apa Yang Tuhan Telah Lakukan Kepada Kita Biarlah Ini Menggerakkan Kita Untuk Tangguh Beriman Kedepan Hidup Kita Penuh Sukacita Hari Demi Hari Dan Tetap Berpegang Teguh Pada Kehendak Tuhan Amin Ya Allah Bapak Kami Yang Maha Baik Kami Sungguh Mengimani Bahwa Mujizat Yang Dulu Engkau Lakukan Kepada Orang Orang Yang Beriman Yang Tangguh Mujizat Mujizat Nyata Dalam Hidup Kami Karena Kami Tahu Kami Percaya Hidup Kami Hari Ini Adalah Bagian Dari Mujizat Yang Tuhan Kerjakan Dalam Hidup Kami Boleh Hidup Sebagaimana Kami Ada Hari Ini Sepenuhnya Hanyalah Karena Kebaikan Tuhan Karena Itu Tuhan Kami Mengucap Syukur Dari Kedalaman Hati Ya Tuhan Atas Dasar Firman Tuhan Yang Kami Telah Dengar Hari Ini Kuatkan Kami Tolong Kami Tuhan Agar Setiap Hari Iman Kami Semakin Tangguh Semakin Kokoh Kepadamu Dan Biarlah Atas Kebaikan Kebaikan Tuhan Hati Kami Dipenuhi Dengan Sukacita Yang Daripadamu Ini Tuhan Kami Mohon Biarlah Kedepan Ini Kami Semuanya Tetap Tinggal Dalam Naungan Kasih Tuhan Karena Dengan Tinggal Dalam Naungan Kasih Mu Kami Boleh Menjalani Hidup Ini Dengan Kekuatan Dari Tuhan Dengan Sukacita Melimpah Dari Tuhan Sendiri Dalam Nama Yesus Juru Selamat Kami Yang Hidup Amin Terima kasih.